Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pembicaraan Nabawi TV dimanapun anda berada Kali ini kita menyinggung soal ayat-ayat Al-Quran Bisa berpengaruh kepada jin-jin baik jin muslim ataupun jin kafir Kita sudah mungkin banyak yang mendengar Tentang kisah sejarah Nabi SAW Yang berdakwa kepada bangsa jin muslim Atau para sahabat yang membacakan Al-Quran Dimana jin-jin muslim itu berdatangan Bahkan Nabi sendiri juga ketika Nabi salat Banyak jin-jin berdatangan Ingin mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW Sehingga diantara mereka Ada yang sangat terharu dengan bacaan itu Mereka menangis Mereka mendapat petunjuk hidayah Mereka meyakini bahwa ucapan ini bukanlah ucapan makhluk Tadi sebelumnya bahwa bisa ketika Al-Quran ini diletakkan di gunung Ya dititipkan diamanatkan di gunung maka gunung itu akan hancur lebur Kalau seandainya Al-Quran ini aku turunkan di gunung Kata Allah maka kamu akan melihat gunung itu hancur lebur Karena takut kepada Allah SWT Jika dukun membaca mantra-mantranya Jampi-jampinya kepada korbannya Menjadikan korbannya itu setruk Menjadi korbannya itu lumpuh Menjadi korbannya itu sakit Bahkan menjadi korbannya meninggal dunia Hanya dengan meniup dengan bacaan-bacaan mereka Selain Al-Quran Sehingga dikatakan Dan berlindung daripada Tiupan-tiupan dukun Kepada buhul-buhul sihir Sesuatu yang terhubung dengan korbannya Seperti rambut Pakaian Darah dan lain sebagainya Bisa mempengaruhi kepada korbannya Padahal mereka bukan membaca Al-Quran Mereka membaca kalam-kalam Sihir Mantra-mantra Perdukunan Tetapi bisa berdampak Yang luar biasa kepada para korbannya Maka bagaimana kita tidak meyakini Dengan ayat-ayat Al-Quran Ayat-ayat bacaan-bacaan yang lebih sempurna Yang lebih luar biasa Faedahnya, cahayanya, barokahnya Daripada kalam-kalam dan ucapan yang lainnya Maka sebagai kita orang yang beriman Lebih meyakini Al-Quran daripada ucapan-ucapan Dan bacaan-bacaan Yang lainnya Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad Di dalam kitabnya Tayyibatul Mawaid Juz 3 Halaman 6 Beliau mengatakan Dalam salah satu kumpulan makolahnya Beliau menyebutkan Bahwasannya Dikatakan Di dalam kitab Di dalam kitab Tayyibatul Mawaid Bijam izbad Mimafiq kalamil akabir Minalfawaid Di situ Dengan tegas beliau mengatakan Sesungguhnya penduduk zaman itu Di hati mereka ini Ada syaitan-syaitannya Sebab itu mereka ini merasa sempit Dengan membaca Al-Quran Dan duduk-duduk di masjid Seandainya Al-Tara'ilal Masru' Al-Ladzi dakhalatu syaitan Al-Dakhalahu syaitan Awkhalalahul jinni Idha gara ta'alil Qur'an Kaifayusih Kata Al-Habibullah Al-Haddad Tidakkah kamu melihat kepada orang yang keserupan Yang dimasuki jin Atau Yang dijadikan lisannya ini sebagai Ucapan atau berbicara Melalui lisansi pasien ini Idha gara ta'alil Qur'an Kaifayusih Jika kau bacakan Al-Quran Bagaimana Syaitan dalam tubuh Orang yang keserupan itu menjerit Ini menunjukkan bahwasannya Bacaan Al-Quran bisa mempengaruhi Kepada orang Yang di dalamnya ada jin Yang di dalamnya ada syaitan Sehingga syaitan itu menjerit Mendengar bacaan Al-Quran yang kita baca Dan terjadilah keserupan Maka disini membuktikan Menjadi bukti kuat Dari ucapan Allah Habib Abdullah Haddad Bahwa ada orang ketika Dibacakan Al-Quran Dan Jika dalam tubuh si pasien orang itu Ada jin ataupun syaitan Maka Syaitan itu atau jin itu akan menjerit Melalui lisansi pasien Maka disini kita menjadi yakin Bahwa Al-Quran Bisa berpengaruh kepada jin-jin Baik jin itu baik Ataupun jin muslim Ataupun jin kafir Maka disini kita menjadi pelajaran Untuk kita senantiasa Berpegang dalam Al-Quran Membaca Al-Quran Dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran Mudah-mudahan bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax